Intro Saya yakin kalau kita mengenal Tuhan dengan benar Kita pasti akan menjadi orang yang luar biasa Sore hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan Sudah berapa lama kita itu mengenal Tuhan? Sudah berapa lama? Ibu sudah berapa tahun? Sejak lahir? Wow, luar biasa Sejak dalam kandungan ya Ibu? Ibu sudah mengenal Tuhan? Amen Sejauh mana Ibu mengenal Tuhan? Tuhan sangat baik Sebaik apa? Memberi kehidupan, memberkati Menyelamatkan Amen Ibu tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan Ibu? Apa kira-kira? Melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Apa aja Ibu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Hah? Banyak Karena ada banyak Bisa sebutkan satu saja Kasih kebenaran, kebaikan, kebaran, ikhlas Kasih kebenaran, kebaikan Apa lagi? Ikhlas Ya Oke Saudara, saya berharap Kita setiap minggu beribadah kepada Tuhan Ya Saya berharap kita bisa mengenal Tuhan Karena ternyata Ada banyak orang Yang sering kali Datang beribadah Tetapi Ternyata Tidak mengenal Tuhan Bahkan sudah melayani Tuhan Tapi ternyata Tidak mengenal Tuhan Di dalam kitab suci Ada kisah tentang Dua orang anak Seorang imam Bayangkan saudara Seorang imam Anak seorang imam Dan mereka juga imam Mereka sehari-hari Tiba'i Tuhan Melayani Tuhan Tapi Ternyata mereka tidak kenal Tuhan Saudara tahu siapa mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya Pak silakan Hovni dan Pinehas Ya betul Hovni dan Pinehas Mari saudara kita akan lihat sama-sama Siapa mereka? Kita akan baca di dalam Satu Samuel Fasal yang kedua Mulai ayat yang kedua belas Satu Samuel Fasal yang kedua Mulai ayat yang kedua belas Demikian bunyinya Dan anak-anak lelaki Eli Adalah anak-anak Dursila Eli adalah seorang imam Di baik Tuhan Mereka tidak mengenal Bapak Yahweh Dan kebiasaan para imam Dengan bangsa itu adalah Apabila seseorang mempersembahkan korban Lalu datanglah pelayan imam Pada saat daging itu sedang direbus Dengan pengait bergigi tiga di tangannya Dan mencucukkannya ke dalam panci Atau ceret Atau periuk Atau belanga Semua yang garpu itu angkat Imam itu mengambilnya Untuk dirinya sendiri Demikianlah mereka melakukannya Terhadap semua orang Israel Yang datang ke sana Ke Silo Bahkan sebelum Mereka membuat lemak itu berasap Maka pelayan imam telah masuk Dan dia berkata kepada orang yang sedang Mempersembahkan korban Berikanlah daging Untuk dipanggang kepada imam Dan dia tidak akan mengambil Daging rebus dari kamu Melainkan yang mentah Dan jika seseorang berkata kepadanya Biarlah mereka terlebih dahulu Benar-benar membakar lemak itu Dan barulah mengambil baginya Sebanyak yang jiwanya inginkan Maka dia akan berkata Tidak Tetapi kamu harus memberikan itu Kepadaku sekarang Dan jika tidak Aku akan mengambilnya dengan paksa Dan dosa dari orang-orang muda itu Sangatlah besar Di hadapan Bapak Yahweh Karena orang-orang ini telah memandang rendah Terhadap persembahan Terhadap persembahan bagi Bapak Yahweh Jadi saudara Mereka tidak Mentaati Aturan ibadah Seharusnya di dalam aturan ibadah Kalau Orang datang membawa korban Untuk Tuhan Mereka akan membakar Dahulu lemak-lemaknya Dan kemudian nanti Akan dibagi Bagian-bagian terbaik Diberikan kepada imam besar Ya saudara Nah Anak-anak Eli Mereka ini sebenarnya imam-imam Tapi mereka itu Tidak menghormati Tuhan Mereka memandang rendah Disini dikatakan Memandang rendah Korban kepada Tuhan Jadi Bahkan sebelum korban itu Lemaknya dibakar Seharusnya saudara Biasanya kalau orang bawa korban Itu lemaknya dibakar Dipersembahkan dulu Kepada Tuhan Ya seperti itu Nah baru setelah itu Nanti dibagi Dagingnya Nah Tapi mereka tidak begitu Kadang-kadang itu daging Masih di dalam kuali Mereka ambil Garpu Mereka ambil Kait Mereka kait Ambil dulu Bagian-bagian yang mereka mau Bahkan Lama-lama Mereka tidak mau tunggu Itu dimasak dulu Lemaknya dibakar Dulu enggak Tapi mereka bilang Kasih yang mentah itu Mereka mau ambil Untuk mereka sendiri Dan kemudian mereka diingatkan Biar lemaknya benar-benar Dibakar Tapi mereka bilang Tidak Nah ya Dan jika tidak Aku akan mengambilnya dengan Paksa Jadi mereka tidak menghormati Sama sekali Persembahan Kepada Tuhan Mereka menganggap Sembarangan saja Karena apa? Karena Di ayat 12 Dikatakan Mereka adalah Anak-anak Dursila Anak-anak yang jahat Ya kata Dursila itu Saudara Kalau Bahasa umumnya itu Sebetulnya Tidak enak Didengar Ya Jadi seperti bandit Seperti bajingan Nah seperti itu ya Saudara Mereka tidak mengenal Bapak Yahweh Bayangkan Saudara Mereka itu imam Ya Imam Melayani Tuhan Sehari-hari Mereka dibait Tuhan Melayani Tuhan Tapi firman Tuhan mengatakan Bahwa Mereka itu Tidak mengenal Tuhan Makanya mereka Berbuat sembarangan Mereka merendahkan Korban yang seharusnya Diberikan kepada Tuhan Dengan segala Aturannya yang sudah ada Tapi Mereka seringkali Melanggar Hanya demi Untuk kesenangan Mereka sendiri Dan bukan hanya Sampai disitu Saudara Kita baca selanjutnya Ya Ayat 22 Dikatakan demikian Dan Eli sudah Sangat tua Dan telah Mendengar Segala yang Anak-anaknya telah Perbuat Terhadap Seluruh Israel Dan bagaimana Mereka tidur Dengan wanita-wanita Yang berkumpul Di pintu Kemah Pertemuan Dan berkatalah Dia kepada mereka Jadi berkatalah Eli kepada Anak-anaknya Mengapa Kamu melakukan Perbuatan-perbuatan Seperti itu Sebab Aku Mendengar Tentang Perbuatan-perbuatan Jahatmu Dari Semua Orang itu Jangan Anak-anakku Sebab Laporan Yang aku Dengar Itu tidak Baik Menyebabkan Umat Bapak Yahweh Melakukan Pelanggaran Jika seorang manusia Berdosa Terhadap Seorang manusia Maka Elohim Akan menghakimi Dia Namun Jika manusia Berdosa Terhadap Bapak Yahweh Siapa yang dapat Berdoa Untuknya Akan tetapi Mereka Tidak Mendengarkan Suara Ayahnya Sebab Bapak Yahweh Bermaksud Hendak Membuat Mereka Mati Nah Saudara Bukan Hanya Masalah Korban Bakaran Kepada Tuhan Bahkan Mereka Melakukan Perjinahan Dengan Wanita-wanita Yang Ada Di sana Ya Disini Dikatakan Yang berkumpul Di pintu Kemah Pertemuan Mereka Adalah Wanita-wanita Yang melayani Di kemah Tuhan juga Saudara Ya Mungkin Melayani Macem-macem Ya Kalau Sekarang Ini Mungkin Ya Banyak Pelayanan Seperti Di gereja Ini kan Ada banyak Pelayanan Ada pelayanan Asher Ada pelayanan Singer WL Pemain musik Disini Ya Mungkin Kadang Ada Kor Mungkin Melayani Anak-anak Ya Sekarang Seperti itu Pada Waktu itu Juga Demikian Mereka itu Sebetulnya Pelayan-pelayan Tuhan Semua Tapi Mereka itu Berjina Dan berjina Dengan Imamnya Saudara Bayangkan Saudara Anak-anak Eli ini Imam Imam Hamba Hamba Tuhan Mungkin Kalau sekarang Pendeta Pendeta Jadi Seharusnya Mereka itu Ngerti Tentang Firman Tuhan Mereka Itu Mengerti Bahwa Hal-hal Itu Tidak Boleh Dilakukan Tapi Mereka Melakukan Perjinahan Dengan Pelayan-pelayan Tuhannya Nah Saudara Mungkin Kalau saat-saat Sekarang Kita juga Mendengar Ada banyak Hal Ya Kadang-kadang Mungkin Ada Hamba Tuhan Ya Mungkin Berselingkuh Dengan Pelayan-pelayan Tuhannya Ya Mungkin Dengan Anggota Kor Singer Atau Siapa Saja Tapi Tidak Disini Saudara Tidak Disini Ya Tidak Disini Nah Saudara Ya Hampir Sama Seperti Itu Mungkin Kita Berpikir Kok Bisa Ya Mereka Setiap Hari Mungkin Kalau Saudara Datang Ya Seminggu Sekali Ke Gerija Ya Mungkin Bisa Dimaklumi Kalau Seminggu Sekali Kadang-kadang Mungkin Lupa Tapi Sebenarnya Tidak Boleh Begitu Ya Saudara Gak Gak Boleh Lupa Kita Harus Hidup Dengan Tuhan Itu Dari Hari Ke Hari Dari Hari Ke Hari Bukan Hanya Hari Minggu Saja Tapi Mereka Ini Setiap Hari Di Rumah Tuhan Tapi Ternyata Meskipun Mereka Melayani Di Rumah Tuhan Ternyata Mereka Tidak Kenal Tuhan Mereka Tidak Mengenal Tuhan Makanya Mereka Bisa Melakukan Hal-hal Yang Sembarangan Karena Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Mereka Tidak Takut Sama Tuhan Mereka Tidak Mengenal Tentang Kebesaran Tuhan Mereka Tidak Mengenal Tentang Kekudusan Tuhan Mereka Tidak 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 Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar, pencipta langit, bumi dengan segala isinya. Dan siapa kita? Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak menyadari siapa dirinya. Makanya seringkali suka meremehkan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Saya yakin saudara, mungkin saudara ingat kalau saya tidak salah ya, Pak Supriyadi pernah berkotbah dan menunjukkan tentang betapa besarnya Tuhan itu melalui dunia kita, melalui planet-planet yang ada. Dan ditunjukkan bahwa kita manusia itu memang betul-betul kecil di hadapan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, mungkin seperti debu kita itu di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara kita akan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa. Kita akan menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ya, tidak bisa dibuat main-main. Tidak bisa dibuat main-main. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, melakukan hal-hal yang sembarangan, tidak takut sama Tuhan. Hidupnya sembarangan sama perintah Tuhan mungkin seringkali ya menganggap, ah apa ini palingnya cuma tulisan. Sudah tahu perintah Tuhan, jangan ada berhala-berhala. Ya, masih saja. Mungkin masih sering menoleh ke sana, ke sini kalau ada masalah. Mungkin bukan Tuhan yang dicari. Mungkin, oh ada orang yang punya ilmu di sana. Atau mungkin nanti ada yang mengajak, kamu mau jadi kaya? Coba ikut aku menyembah ini, menyembah itu ya, saudara. Minta berkat dari sana, dari sini ya. Nah, saudara padahal kita mungkin sudah tahu bahwa perintah Tuhan jangan ada berhala lain dalam hidup. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan berbuat sembarangan. Perintah Tuhan seringkali tidak diperhatikan. Mungkin Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama aku dengan sia-sia. Tapi sudah seringkali melecehkan nama Tuhan. Mengganti-ganti nama Tuhan. Itu semua termasuk pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mungkin kita sudah tahu bahwa Tuhan berkata, Hormatilah orang tuamu. Nah, tapi tetap saja. Mungkin kita bersikap kurang ajar terhadap orang tua. Tidak menghormati orang tua. Mentang-mentang mungkin orang tua sudah tua. Lalu disia-sia, dibentak-bentak. Sudara kita harus hati-hati dengan itu semua. Karena disaat kita melanggar firman Tuhan, itu pasti ada konsekuensinya. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak menghormati orang tua, maka usia kita juga tidak bisa panjang. Saya melihat, menyaksikan beberapa anak yang memang mereka tidak menghormati orang tuanya. Dan memang ternyata mereka meninggal di usia muda. Saudara Tuhan, bukanlah Tuhan yang bisa dibuat main-main. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh-sungguh ada. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti tidak akan sembarangan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain. Kita pasti akan hati-hati kalau kita itu mengenal Tuhan. Kita akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita tidak akan sembarangan sedikit-sedikit. Oh, demi kebaikan, Bu. Tidak ada, saudara. Namanya dusta, ya dusta. Tidak ada dusta hitam, tidak ada dusta putih, Tidak ada dusta abu-abu. Namanya dusta, ya dusta. Firman Tuhan mengatakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah kejahatan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, mereka akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak akan mengambil istrinya orang. Tidak akan mengambil suaminya orang. Tidak akan menginginkan milik orang lain. Tidak akan mengambil pegawainya orang lain. Tidak akan mengambil, ya punyanya orang lain. karena dia tahu bahwa firman Tuhan adalah kita tidak boleh menginginkan milik orang lain. Bu Loki kalau ambil pacarnya orang, boleh enggak? Sama saja. Tidak akan mengambil kita tidak akan hidup dengan sembarangan di hadapan Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kita mengenal Tuhan. Karena kita tahu di saat kita datang beribadah, kita datang beribadah kepada siapa. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, kita menyanyi, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita juga tidak akan sembarangan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tidak guyonan. Tapi saya melihat saudara mengenal Tuhan. Dan saudara beribadah dengan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya melihat ada orang-orang tapi di sini enggak. Saudara, datang beribadah perlunya itu cuma cari mujisat berkatnya Tuhan. Jadi sepanjang ibadah ngomong. Mungkin waktu puji-pujian juga bingung sama tetangganya. Tidak tahu gosip apa, gosip apa, gosip apa. Waktu firman Tuhan juga terus ceritanya berlanjut. Kamu tahu ya ini Saudara karena apa? Karena gak mengenal Tuhan Jadi Tuhan itu hanya dianggap Sebagai Pemberi-pemberi saja Mungkin ya gambarannya seperti Sinterklaas, Santa Claus Saudara tahu ya Santa Claus Biasanya kalau hari Natal Tapi puji Tuhan Di tempat ini gak ada Sinterklaas Gak ada Santa Claus Yang ada adalah Bapak kita yang besar Yang luar biasa Yang penuh dengan kasih dan kemurahan Yang melebihi Sinterklaas dan Santa Claus Dan semuanya itu saudara Banyak orang menganggap Tuhan Hanya seperti Sinterklaas dan Santa Claus Kenapa? Karena mereka gak kenal sama Tuhan yang benar Nah saudara bagaimana kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar Mengenal akan kekudusannya Mengenal akan kebenarannya Mengenal akan kehendaknya Apa yang menjadi kehendak Bapak Apa yang menjadi isi hatinya Apa yang menjadi rencananya Bagi dunia ini Dan bagi kita secara pribadi Saudara sudah tahu? Apa rencana Tuhan? Bagi saudara secara pribadi Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana Untuk setiap kita Setiap kita Tuhan punya rencana Makanya Tuhan berkata Bahwa aku melihat engkau Sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu Dan Tuhan sudah merancangkan satu rencana yang indah Yang mulia bagi kita Saudara kalau kita mengenal Tuhan Kita akan dibawa untuk mengerti Tentang segala rencananya yang indah dan mulia itu Dan kita akan mengikut dia dengan penuh sukacita Kita akan mengenal kuasanya Kita mengenal kebesarannya Sehingga hidup kita Tidak selalu dipenuhi dengan ketakutan Dengan kekhawatiran Dengan kecemasan Nanti misalnya harga beras naik Sudah bingung Harga bensin naik Bingung Aduh gimana ini Kebutuhan-kebutuhan mungkin yang meningkat Kita sudah bingung mungkin Anak mau sekolah takut Menghadapi apa-apa takut Cemas Tapi saudara kalau kita mengenal Tuhan kita Kita mengenal kuasanya yang luar biasa Saudara Kita tidak akan takut Mungkin takut biasa awal ya saudara itu manusiawi Tapi di saat kita datang kepada Tuhan Tuhan bicara kepada kita Tuhan beri firmannya kepada kita Tuhan berikan jaminannya kepada kita Dan saya yakin Bahwa semua ketakutan itu Akan lenyap Amin Karena itu kenallah Tuhan Dengan segala kuasa Kebesaran Dan kehendaknya Bagaimana saudara kita bisa mengenal Tuhan dengan benar Mengapa ada banyak orang Rajin ke gereja Tapi kok tidak kenal sama Tuhan Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yang pertama saudara Kita harus datang kepada Tuhan itu dengan Pertobatan Karena firman Tuhan mengatakan Apa yang memisahkan kamu Dari Tuhan Bukankah tangan Tuhan itu Tidak terlalu pendek Untuk menolong kita Tetapi apa yang seringkali Memisahkan kita dari Tuhan Apa saudara Apa Dosa Makanya kalau kita mau mengenal Tuhan Yang pertama Harus kita selesaikan Yaitu masalah dosa Mengapa ada banyak Kristen-Kristen KTP Di dalam gereja Ada banyak Kristen-Kristen KTP Di dalam gereja Saudara tahu ya KTP ya Kristen tanpa Pertobatan Itu yang pertama Kristen tanpa Pertobatan Orang yang datang kepada Tuhan Tanpa Pertobatan Saudara gak bisa Mengenal Tuhan Gak bisa mengenal Tuhan dengan benar Yohannes Pembaptis Saudara tahu ya Yohannes Pembaptis Dikatakan bahwa Yohannes Pembaptis Itu adalah seseorang Yang berseru-seru Di padang gurun Yang menyiapkan jalan Untuk kedatangan Tuhan Dikatakan di dalam Lukas Fasal yang ketiga Coba kita baca ya Sebentar ya Yohannes Sorry Lukas Fasal yang ketiga Ini tentang Yohannes Pembaptis Yohannes Pembaptis Menyiapkan Kedatangan Tuhan Dan apa yang Dipersiapkan oleh Yohannes Pembaptis Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Yesua Sebagai juru selamat Sebagai mesias Yang akan menyelamatkan Dunia ini Yang menyelamatkan Hidup kita Apa yang dilakukan Oleh Yohannes Pembaptis Dikatakan di dalam Ayat 7 Lalu Ia berkata Kepada kerumunan Orang yang keluar Untuk dibaptis Olehnya Hai keturunan Ular beludak Siapakah yang Memberitahukan Kepada kamu Supaya melarikan diri Dari murga Yang akan datang Oleh karena itu Hasilkanlah Buah-buah Yang sesuai Dengan pertobatan Dan jangan mulai Berkata dalam dirimu Kami memiliki Bapak Abraham Sebab aku Berkata Kepadamu Bahwa Elohim Sanggup Membangkitkan Anak-anak Bagi Abraham Dari batu-batu ini Dan sekarang pun Kapak sudah Diletakkan Pada akar Pepohonan Sebab itu Setiap pohon Yang tidak Menghasilkan Buah yang baik Akan ditebang Dan dibuang Kedalam api Dan Kerumunan Orang itu Menanyainya Sambil berkata Lalu Kami harus Melakukan apa Dan Seraya Menjawab Ia berkata Kepada mereka Siapa yang mempunyai Dua halai pakaian Hendaklah ia memberi Kepada yang Tidak mempunyai Dan siapa yang Mempunyai Makanan Hendaklah dia Melakukan Hal yang sama Dan datanglah Pula Para pemungut Cukai Untuk dibaptiskan Dan mereka Berkata Kepadanya Guru Kami harus Melakukan Apa Dan dia Berkata Kepada Mereka Jangan Lagi Menagih Lebih Banyak Daripada Yang telah Diperintahkan Kepadamu Atau Jangan Korupsi Dan yang Bertugas Sebagai Prajurit Pun Menanyainya Dengan Berkata Dan kami Kami harus Melakukan Apa Dan dia Berkata Kepada Mereka Jangan Lagi Memeras Atau Menyampaikan Tuduhan Palsu Melainkan Tidaklah Kamu Dicukupi Dengan Gajimu Jadi Yohanes Pembaptis Mengingatkan Waktu itu Kepada Bangsa Israel Karena Saudara Bangsa Israel Seringkali Mereka Bangga Kami Ini Anak-anaknya Bapak Abraham Karena Bapak Abraham Adalah Orang Benar Di hadapan Tuhan Makanya Kenapa Tuhan Selalu Memperkenalkan Dirinya Sebagai Akulah Elohim Abraham Isaac Dan Yaakub Dan Mereka Merasa Bangga Mereka Dompleng Sama Kebenaran Bapak Abraham Tetapi Yohanes Mengingatkan Kalian Tidak Bangga Bangga Dan Berkata Bahwa Kalian Adalah Anaknya Bapak Abraham Tetapi Hidup Kalian Tidak Menunjukkan Pertobatan Itu Tidak Ada Gunanya Tuhan Sanggup Bikin Anak-anak Buat Abraham Dari Batu Bisa Yang Tuhan Kehendaki Itu adalah Buah-buah Pertobatan Tunjukkan Pertobatan Makanya Setelah Itu Pada Waktu Ada Orang-orang Datang Dan Bertanya Kami Harus Melakukan Apa Yohanes Mengingatkan Tinggalkan Dosa-dosamu Itu Tinggalkan Dosa-dosamu Itu Siapa Yang Pelit Tidak Boleh Pelit Lagi Makanya Dikatakan Kalau Punya Dua Helai Pakaian Hendak Dia Memberi Kepada Yang Tidak Punya Kalau Punya Makanan Beri Kepada Yang Tidak Punya Kalau Suka Korupsi Jangan Korupsi Lagi Biasanya Pak Logi Kan Suka Ngetit Kalau Suka Ngetit Tidak Boleh Ngetit Lagi Suka Gosipin Orang Jangan Menggosipi Orang Lagi Suka Berbohong Jangan Berbohong Lagi Suka Mencuri Jangan Mencuri Lagi Yohanes Pembaptis Mengingatkan Sebab Yohanes Pembaptis Mengatakan Kalau Kamu Datang Kepada Tuhan Minta Dibaptis Tapi Tidak Ada Pertobatan Itu Juga Tidak Gunanya Makanya Kalau Datang Kepada Tuhan Kita Harus Datang Dengan Pertobatan Saudara Dengan Pertobatan Baru Kita Bisa Dibawa Kepada Pengenalan Yang Lebih Akan Tuhan Memang Saudara Untuk Bertobat Tidak Cukup Hanya Satu Kali Kita Ini Sering Kali Mungkin Ada Saatnya Mungkin Kita Kesandung Lagi Maunya Sih Maunya Enggak Bohong Tapi Tau Tau Enggak Tau Gimana Kepancing Omongan Terpaksa Bohong Saudara Tapi Tapi Cepat Bertobat Lagi Minta Ampun Sama Tuhan Firmaduan Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Setia Dan Adil Kalau Kita Datang Dan Mengakui Dosa Dosa Kita Maka Tuhan Akan Memberikan Pengampunan Tapi Jangan Kita Mempermainkan Kasih Tuhan Jangan Kita Juga Oh Kalau Gitu Ya Tidak Apa Dosa Dosa Aja Terus Saudara Tuhan Pasti Tahu Kita Itu Bermain Main Atau Enggak Ya Kita Tidak Bisa Mempermainkan Tuhan Kita Harus Datang Dengan Pertobatan Yang Sesungguhnya KTP Yang Pertama Yaitu Kristen Tanpa Pertobatan Kita Harus Pertobat Supaya Kita Bisa Mengenal Tuhan Yang Kedua Kristen Tanpa Pengertian Atau Pengetahuan Firman Tuhan Mengatakan Di dalam Hosea Saudara Dikatakan Nabi Hosea Berkata Bahwa Umat Tuhan Itu Banyak Yang Binasa Karena Apa Karena Mereka Kurang Pengetahuan Pengetahuan Akan Apa Pengetahuan Akan Firman Tuhan Tidak Tidak Mengerti Akan Firman Tuhan Tidak Tau Akan Firman Tuhan Kenapa Karena Seringkali Malas Baca Firman Tuhan Makanya Tidak Tau Ya Saudara Makanya Kenapa Disini Dianjurkan Sekali Saudara Banyak Baca Firman Tuhan Banyak Baca Firman Tuhan Firman Tuhan Ini Luar Biasa Saudara Firman Tuhan Ini Mengandung Kuasa Yang Luar Biasa Kuasa Yang Bisa Mengubahkan Hidup Seseorang Saudara Saya Banyak Berubah Karena Firman Tuhan Mengubah Kehidupan Saya Kalau Saya Tidak Mengerti Firman Tuhan Saya Pasti Tidak Tau Hal-hal Yang Tuhan Tidak Suka Yang Tuhan Tidak Berkenan Mungkin Saja Saya Melakukan Hal-hal Yang Tuhan Tidak Suka Karena Saya Tidak Mengerti Akan Firman Tuhan Makanya Kenapa Kita Harus Selalu Punya Waktu Dengan Tuhan Setiap Hari Setiap Hari Kita Harus Punya Waktu Bersama Tuhan Itu Yang Kita Katakan Waktu Teduh Bersama Tuhan Kalau Saudara Pergi Ketoko Buku Saudara Akan Menemukan Buku Buku Renungan Harian Apa Gunanya Buku Buku Itu Itu Semua Bisa Kita Pakai Sebagai Pedoman Setiap Hari Kita Bisa Membaca Firman Tuhan Itu Makanan Untuk Roh Kita Supaya Kita Itu Bisa Mengenal Tuhan Lebih Dalam Mengenal Kehendaknya Mengenal Apa Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Kita Ya Saudara Makanya Kita Tidak Boleh Malas Belajar Firman Tuhan Kalau Saudara Tau Ada Kelompok Kelompok Untuk Belajar Firman Ikut Supaya Kita Bisa Mengerti Firman Tuhan Kita Tau Gendak Tuhan Kalau Kita Hidup Tanpa Pengertian Tanpa Pengetahuan Saudara Kita Tidak Bisa Bertumbuh Kita Tidak Bisa Bertumbuh Di Dalam Tuhan Kalau Kita Tidak Bisa Bertumbuh Kita Akan Tetap Tinggal Sebagai Anak Anak Rohani Dan Kanak Kanak Rohani Itu Tidak Bisa Bertahan Di Akhir Jaman Tidak Bisa Karena Tantangan Di Akhir Jaman Ini Tantangan Yang Luar Biasa Saudara Kita Sudah Mendekati Akhir Dari Kehidupan Di Dunia Ini Ya Saudara Semua Orang Sudah Bisa Melihat Hal Itu Kita Perhatikan Saja Waktu Ini Berjalannya Cepat Sekali Cepat Sekali Mungkin Saudara Sekarang Hari Minggu Ke Gereja Nanti Minggu Depan Eh Tau Kok Sudah Minggu Lagi Baru Senin Kok Sudah Senin Lagi Baru Ganti Tahun Ini Sudah Pertengahan Tahun Waktu Ini Berjalan Cepat Sekali Di Dalam Kitab Sifanya Saudara Saudara Tau Kitab Sifanya Tau Kitab Sifanya Mungkin Kita Buka Sebentar Ya Di Dalam Kitab Sifanya Disitu Dikatakan Sifanya Fasal Yang Kedua Disitu Dikatakan Demikian Ayat Yang Pertama Dan Kedua Berkumpul Kitab Sifanya Ini Kitab Yang Bicara Tentang Akhir Jaman Ini Nubuatan Tentang Akhir Jaman Apa Yang Akan Terjadi Di Akhir Jaman Sifanya Menubuatkan Ribuan Tahun Yang Lalu Tapi Sifanya Sudah Diberitahu Sama Tuhan Apa Yang Akan Terjadi Di Akhir Jaman Dan Sifanya Berkata Bahwa Di Akhir Jaman Nanti Akan Ada Waktu Waktu Dimana Waktu Ini Akan Berjalan Dengan Sangat Cepat Ayat Satu Dikatakan Berkumpulan Bersama Sama Dan Berkumpul Hai Bangsa Yang Acuh Tak Acuh Sebelum Lahir Suatu Ketetapan Yaitu Hari Yang Berlalu Seperti Sekam Yang Ditiup Sebelum Datang Kedasyatan Amarah Bapak Yahweh Atas Kamu Sebelum Datang Hari Kemurkaan Bapak Yahweh Atas Kamu Carilah Bapak Yahweh Hai Semua Orang Yang Rendah Hati Di Bumi Yaitu Orang Orang Yang Telah Melakukan Perintah Perintah Carilah Kebenaran Carilah Kerenahan Hati Kiranya Kamu Dilindungi Pada Hari Kemurkaan Bapak Yahweh Jadi Sefanya Menubuatkan Bahwa Nanti Di Akhir Zaman Akan Datang Hari Murkanya Bapak Karena Tuhan Sudah Tahan Dengan Segala Kejahatan Di Dunia Ini Nanti Tuhan Akan Mencurahkan Murkanya Dan Menghancurkan Dunia Beserta Isinya Dan Sefanya Mengingatkan Sebelum Hari Itu Datang Nanti Tandanya Bahwa Hari Itu Akan Datang Hari 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 Ini Akan Berlalu Seperti Sekam Ditiup Saudara Tau Sekam Ditiup Itu Gabah Yang Ditiup Sekam Itu Kulit Kulit Ari Itu Kalau Ditiup Cuma Hilang Begitu Aja Dan Bukankah Hari Hari Ini Seperti Itu Seperti Sekam Yang Ditiup Jadi Artinya Hari Hari Ini Sudah Dekat Saudara Makanya Kita Jangan Terus Hidup Sebagai Orang Kristen Yang Tidak Punya Pengertian Yang Tidak Bertobat Yang Tidak Punya Pengetahuan Dan Yang Ketiga KTP Orang Kristen Yang Hidup Tanpa Pengorbanan Jadi Ada Orang-orang Kristen Yang Tidak Mau Bayar Harga Saudara Kita Mengikut Tuhan Itu Bukan Hanya Kita Menerima Korban Tuhan Di Atas Kayu Salib Tetapi Kita Harus Siap Mengorbankan Keakuan Kita Menyalibkan Kedagingan Kita Mereka Yang Mengikut Tuhan Tanpa Mau Ada Pengorbanan Saudara Kita Tidak Bisa Mengenal Tuhan Dengan Benar Kita Harus Siap Untuk Mengorbankan Keakuan Kita Kedagingan Kita Bahkan Bahkan Kadang Kadang Apa Yang Kita Punya Untuk Pentaati Tuhan Saudara Rasul Paulus Mengatakan Bahwa Kalau Kamu Mau Hidup Mengikut Kristus Tidak Bisa Lepas Dari Penderitaan Itu Bicara Tentang Pengorbanan Kita Harus Siap Juga Untuk Berkorban Terutama Untuk Keakuan Dan Kedagingan Kita Menyalipkan Keakuan Kita Kesombongan Kita Gengsi Kita Ego Kita Mungkin Di saat Kita Harus Mengampuni Orang Lain Yang Menyakiti Kita Itu Kita Harus Menyalipkan Keakuan Kita Saudara Tapi Kalau Kita Mau Mengikut Tuhan Kita Harus Siap Dengan Itu Semua Amen Saudara Mau Kenal Tuhan Lebih Jangan Menjadi Orang Kristen KTP Apa Tadi KTP Kristen Tanpa Pertobatan Kristen Tanpa Pengertian Atau Pengetahuan Dan Kristen Tanpa Pengorbanan Saudara Biarlah Tuhan Membawa Kita Dari Hari Semakin Hari Semakin Mengenal Tuhan Semakin Mengasihi Tuhan Semakin Hidup Di Dalam Kebenaran Dan Kuasanya Amen Amin